Intro Nama saya Joseph Yusuf Tai Saya berumur 51 tahun Dan saya berasal dari kampung Penawan Ataupun juga pengalik Karena dua-dua tempat itu dekat Dan kita ada kawasan di sana Dan saya bekerja sebagai pengurus Penawan Waterfall Ecopark Penawan Waterfall Ecopark adalah Dibangun dan diurus oleh Koperasi Kota Penawan Lawas Berhan Dimulakan pada tahun 2015 Dan dibuka kepada awam pada bulan Jun 2015 Sehingga kini lah Dan konsep kita lebih kepada eko pelancongan Yang menarik di sana adalah Terlalu banyak waterfall Sebenarnya kita ada dua sungai Yang sungai yang telah dibangun itu dipanggil Penawan Tuped Tuped berarti dia berdiri lah Sungai dia akan naik-naik Dan disitu sahaja Dan ada 10 waterfall Dan itulah yang Aktiviti yang sangat famous Yang dipanggil hiking to waterfall Dan aktiviti yang lain seperti Piknik, retreat, team building Dan pelanggan boleh pergi ke sana Dengan dua konsep Semana dia pergi day trip Ataupun pergi overnight Ataupun pemalam So, aktiviti dia agak terbuka Yang penting aktiviti dia halal Dan juga kita boleh menjadikan aktiviti Bersesuaian dengan permintaan pelanggan juga Contohnya dia nak buat team building Dan kita boleh customize apa yang mereka nak Ataupun biasanya juga pelanggan akan sewa tempat sahaja Dan mereka yang akan buat aktiviti So, jadi kita akan jagalah sepanjang hari, sepanjang malam Pengunjung yang pernah pergi ke sana Sejak kita buka sampai kini Kurang lebih 4,000 Dan about 90% pelawat itu adalah tempatan Dan selebihnya dari luar negara Oke, karena tempat itu kita agak tertutup Berarti dia based on booking konsep Private and exclusive Kalau day trip Untuk minimum bill 120 Berarti kan satu kepala 10 ringgit sahaja Dari pukul 9 sampai pukul 5 petang Dan minimum untuk orang dia 12 orang lah Dan kalau lebih daripada 12 orang That means time by 7 ringgit Dan untuk bermalam pula Dia start daripada 750 Berarti dengan bill itu Kamu control the whole pack Dua hari, satu malam Ya So, aktiviti terpulang Apa aktiviti kamu buat So, itu dia punya asasnya Yang lain-lain itu boleh customise Jarak pergi sini ke penawan Sebenarnya agak dekat 30 minit saja Dan ada dua konsep Semada pelawat itu Drive kereta sendiri Ataupun Kita akan menyediakan transport Dari Sri Malaysia Bagi ke penawan Dia akan terus sampai dekat Leporaya Leporaya dipanggil Pondok besar Dia berwarna hijau Di situ tempat itu Check-in, check-out Ya, dan di situ Dia punya parking area Kemudahan asas yang ada di sana Tempat tinggal Dan kita ada satu pondok panjang Dan boleh memuatkan Untuk 50 orang Tapi pernah orang berkemas itu 150 Ya Itu kemudahan untuk penginapan Dan ada dapur Dan ada tandas awam Ada api Di waktu malam Ada air pipe bersih Dan begitu juga dengan tempat untuk BBQ Dan kita ada kemudahan Kalau untuk pergi hiking to waterfall Dan di waterfall itu Kita ada kemudahan perkhidmatan lifeguard Apabila orang mandi di waterfall Ada lifeguard Di waktu malam ada security guard Oke, buat masa ini Kita menggunakan Facebook banyak Ya, dan kita Dari semasa Semasa kita akan iklan Ada iklan beberapa Itu kan Dan kita akan target Satu Sarawaka Satu Malaysia Ya, dan Itu yang kita buat Yang promosi lain itu Adalah daripada Orang yang pergi sana Orang itu akan lebih gambar Dia akan ceritalah Dan orang akan datang Gitu Karena itu adalah satu Cara untuk Mempromosikan tempat itu Kepada satu dunia Ya Karena melalui online Kadang-kadang Kita mendapat Pelawat daripada UK UK, US, Hong Kong Dia direct contact dengan kita Hai, nama saya Jafariza Binti Awang Kifli Saya berumur 33 tahun Dan berasal dari Lawas Sekarang saya tengah Bisnes online Dari Facebook First saya punya bisnes Smart Tycoon Yang kena panggil singkatnya STG Sekarang saya berdinak-dinak Jual produk makanan Macam Cream puff Brownies Dan sekarang Saya ada Buat Produk baru Tart Cube Nenas Sekarang kan Famous Banyak orang tengah Jual produk itu kan Jual dekat Facebook Sekarang saya Buat Pasarkan dari Facebook And then Lepas itu Promote dari Whatsapp Kalau macam Jumpa kawan-kawan itu Yang secara offline itu Beritahu lah Saya jual Produk yang Tengah jual sekarang ini lah Kadang-kadang Saya pergi Jual dekat Tiap hari Sabtu Jual dekat Tamu Lawas Better yang Online itu kan Macam Cepat lagi sikit lah Kita pause Orang Terus pergi PM Kalau macam kita Offline itu Tengah-tengah orang Tengah-tengah orang Tengah-tengah lagi Mau beli Nantilah Yang macam SDG itu Ada yang dekat Dari KL ada Dari Miri Dari Limbang pun Yang Cream puff Saya jual itu Dengan Brownies Dari Limbang pun Ada order Nama saya Nurul Ashida Miti Mama Subian Umur 24 tahun Asal dari Lawas Kempong Soalai Sebenarnya Kami itu Bisnes banyak dah Sin 2013 Dari segi Makanan Pakaian Bag Sekarang itu Aktif dengan Bagian MW lah MW dengan Produk Budak E-book lah Buku E-book Masa itu je Di bagian PBO Di Kucing Sana Diorang Buat Pusat Bimbingan Usahawan Kami masuk Pusat Bimbingan Usahawan Tapi bagian produk Bakery dan Pastry lah Chat O-sup Instagram Dan Apa tu Dari segi offline lah Timpa orang Sebab di Kucing Dari tu kami belajar Dalam 6 bulan Kami cari orang Cari kawan sana Guna widget Di Penabai Lepas tu kami update Barang online kami Bagian Semenanjung Sabah Dengan Bagian Sarawak lah Lalu Antara pergi Brunei Limbang Kami Dari Kedai Yang hantar lah Kami just Gain Order Orang Diorang hantar Dari segi Orang yang sama Berjual produk yang sama Lepas tu Diorang main harga Kami buat macam Ikut lah Ikut Ikut Sendirilah Sebab Orang banyak kenal dah kan Dah lama bis online Memang diorang Kan setiasa beli Dengan Dengan saya Assalamualaikum Nama saya Nur Hasriani Binti Hassan Saya berasal Daripada Sepitang Sabah Dan Berkahwin Dengan orang Sarawak Selama 14 tahun Saya Mengusahakan Produk Kedai 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 Baru Baru Dalam 2 tahun Menguruskan Sambal Tahai Dan Sos Tahai Proses Saya masak Selama 8 jam Tanpa henti Selepas Dalam masa sebulan Saya beli mesennya Yang khas untuk Masak Bermulanya Bila saya datang ke Kampung Awat Awat Dan Kampung Pemenang Saya nampak Di sana terlalu Banyak Ikan tahai Yang mana Orang-orang kampung Usahakan Tapi Memandangkan Mereka mengusahakan Packagingnya terlalu Kurang menarik Jadi Saya pun berfikir Macam mana Cara kita nak Memasarkan produk Yang ada di Kampung-kampung Sebelum ini Kita dah Pasarkan ke Sabah Lebuan Brunei Sarawak Rasanya Dalam Miri Limbang Bintulu Belum pergi Kita Belum ada Permintaan Dari sana Biasanya Passbook Mulut Mulut ke mulut Dan Kadang-kadangnya Dia berpasarkan Daripada Orang yang datang Kelawas Biasanya Mereka nak datang Mereka akan beli Oleh-oleh Untuk balik Ataupun Cikgu-cikgu yang nak Balik ke Tempat mereka Mereka akan belilah Untuk bawah tangan Selalunya Menggunakan Post Limbang Dengan Miri Biasanya Kita akan Kirim Band Tapi Lebih murah Daripada Post Brunei Masuk Sabah Saya sendiri Hantar Banyak Impaknya Senang Menjual Kita tak perlu Nak Nak pergi Dengan orang Borussia Kita nak Bagi mereka Tengok Ketus 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 Pandangan saya Pelancongan di Lawas Dan Masih banyak Peluang Sebenarnya Dan Saya pun Agak baru Dalam bidang ini Dan Saya nampak Rentak dia Makin hangat Cuma Orang tempatan Kurang mempromosikan Tempat Di Lawas Sebenarnya Terlalu banyak tempat Yang menarik Oke Yang salah satu Contohnya Adalah yang penawan Waterfall Eco Park Dan itu Salah satu tempat Dan Dari segi Eko Dan kamu Dengar tentang Hotspring Dan itu pun Sempat menarik Dan ada Dari Hotspring Kamu pergi ke depan lagi Ada itu Tagang ikan Yang dipanggil Longlidung itu Dan Di sepanjang jalan itu Juga Kamu akan Tengok Menengang Place Dimana satu tempat Di atas bukit Dengan view Sangat beautiful Dan terus Terus pergi ke Baklalan Ya memang Famous dari Tersebut Homestay pun Dan juga Yang Tempat yang Yang juga Dilisted Top 10 Untuk melihat Burung di dunia Yalah Payamaga Dan Di sebelah Lawas Pergi tengok ikan Tahai Di sebelah Jalan Lawas Damid Tengok macam mana Orang buat Manik itu Yang dari tanah Dan juga Macam mana Orang buat Itu topi Baju Daripada Pulit kayu Dan Lain-lain Antaranya adalah Pelancongan Lepas itu Antaranya lagi Terutamanya lah Sambal Tahai ini Ikan Tahai Sebab Tak ada di tempat lain lah Yang utama Yang di sini Bus bilis Ikan bilis Bidang Yang saya tengok kan Dia punya Bengkel ni Memang bagus lah Perbanyakan lah Kem Seperti Bengkel ni Untuk Mengetahui Lebih mendalam lagi Pasal bisnes online So Sebelum ini Terpena ikut Bengkel Bisnes online lah Peluang Dalam bidang ini Memang banyak Cuma Dia perlukan orang Yang ada Nenak Itu Perlu ada Pendedahan Tentang Eko Turism Industri Ini Dan Dia sebenarnya Sangat-sangat Baik Dan Deep Dari Karya Dia pun Boleh dikatakan Oke jugalah Yang penting Itu Minat Mungkin Mereka belum Terdedah Ya So Kalau Benda yang Orang Lawas Mucurkanlah diri Jangan Biarkan Orang Lain Orang Luar Dagi Lawas Menguasai Pasaran Di Lawas Berani Tanggung risiko Untuk Bisnes online Memang Banyak Skema Lama Lama Sekarang Memang Sesuai Untuk Cari Pendapatan Sendiri Sebab Apa yang Kita Mau Semua Dapat Lawas Ini Berseh Satu Lepas Itu Orangnya Peramah Lepas Itu Satu Lagi Banyak Tempat Boleh Dilawat Lawas Tempat Yang Boleh Maju Dari Segi Bisnes Sebab Banyak Peluang Lawas Tempat Yang Indah Aman Dan Mesra Lawas Aman Damai